Hai, welcome to our channel Fun Collection Hari ini kita mau kasih raket lagi buat teman-teman semua Tapi sebelum mulai, terima kasih banyak yang sudah subscribe Terima kasih banyak yang sudah komen, sudah input, sudah kritik Itu membangun kita semua Dan yang belum, tapi teman-teman suka nih dengan video ini Klik tombol di bawah dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari video-video review kita Oke teman-teman, setelah kemarin kita sudah review satu buah Satu seri ya teman-teman ya Dari Eagle, ini ada lagi series yang lain Dimana memang kelasnya akan ada di bawah dari Evo yang kemarin kita review buat teman-teman Jadi kita mau ngelengkapin kalau memang teman-teman tidak sesuai dengan Evo Ini kita ada satu lagi yang mungkin bisa sesuai dengan teman-teman Apa itu nih? Acro series teman-teman Nah ada lima nih teman-teman ya Acro series juga terbagi seperti yang kemarin Ada Acromax dan ada Acro X Bedanya, Acromax tetap dengan menggunakan Head Happy untuk rakyat-rakyat kontrol Sedangkan Acro X itu untuk all around player atau kita bisa bilang balance-nya adalah balance-balance kontrol Acromax-nya ada tiga warna nih teman-teman Ada putih, ada hitam, ada navy yang kita punya Sedangkan untuk yang Acro X Acro X ini kita punya dua warna Yang satu adalah hitam kuning Yang satu adalah cream orange Kita langsung review dua Kita akan ambil sampelnya masing-masing Yang satu dan kita akan bandingin Kita akan review secara detail berbarengan Kita mulai dari end cap End cap-nya memang didasari sama dengan yang Evo Dasarnya merah Kemudian logo eagle-nya warna silver Tapi kalau teman-teman lihat Teman-teman perhatikan logo eagle-nya yang kemarin untuk Evo itu adalah logo yang berbentuk burung Ya Sedangkan yang Acro itu sudah berbentuk huruf E-nya teman-teman Jadi berbedanya disitu Setelah kita lihat dari grip-nya ya Grip-nya memang ini sama teman-teman Dengan yang digunakan di Evo kemarin Jadi bahannya adalah PU non-woven Cukup tebal dan cukup empuk dipakai Kalau dibilang kemungkinan kemarin Evo tidak cocok ya Harganya ketinggian Sajikan lagi yang Acro yang harganya lebih murah Tapi dapat grip-nya sama nih teman-teman Empuk juga gitu ya Ada emboss logo eagle ya Logonya nah kalau yang digrip itu masih logo kepala burungnya Ya ada logo kepala burungnya di eagle Dari grip kita ke cone Nah cone ini yang seperti biasa dia ada tertulis berat temennya Kalau untuk Evo secara berat dia seragam sama semua Beratnya adalah 4U ya Dan pegangannya adalah G5 Jadi nggak terlalu kecil Cukup untuk ukuran tangan-tangan kita orang-orang khas ya Ada logo eagle-nya ya teman-teman ya disini ya Dengan menggunakan bentuk cone yang konvensional ya Yang masih tipe-tipe cone biasa Tetapi sudah ada bagian yang rata disini untuk penempatan jempol Kemudian dari cone kita mau lihat shaft Dari shaft memang keduanya ini sama teman-teman ya Dia tetap menggunakan flexi shaft ya Flexible shaft gitu Nah untuk yang Evo Mac teman-teman bisa lihat memang warnanya banyak lebih solid Jadi banyak lebih warna-warna dominannya Sedangkan yang untuk Acro X ya Ini banyak desain grafisnya gitu ya Jadi ada banyak corak-coraknya Kalau untuk yang ini ada warna krim Merah ada hijau Sedangkan yang G Acromax itu hanya satu warna solid aja warna hitam Sama-sama menggunakan material yang high modulus carbon graphite Jadi memang raket murahnya aja dia juga sudah menggunakan high modulus carbon graphite Untuk berat ini memang secara 4U dia ada di level 83 plus 93 ya Kemudian untuk balance point Balance pointnya ini kalau misalnya dibilang oleh Eagle Max itu dia di antara 295 Dan sedangkan yang X itu ada di 285 Ya sama seperti yang Evo ya teman-teman ya Jadi klasifikasi Max itu akan masuk ke power ya Walaupun dia 295 Dan untuk X itu dia akan masuk ke kategori control Atau round racket dengan balance 285 Ya Ukuran shaftnya juga Gak terlalu kecil gak terlalu besar juga Ya jadi sedang cukup di middle Ya ini sekitar 7.0 mm Dan keliatannya memang rapih ya teman-teman buatannya dan oke Dari shaft kita ke T-Join T-Joinnya ini juga sudah integrated Sama dengan T-Join yang di Evo Sudah mengurangi banyak perputaran atau pergeseran atau frame Sama shaftnya dari T-Join kita mau lihat nih teman-teman Box teman-teman ya Separohnya ini Tapi di bagian bawah frame ini teman-teman bisa lihat ada curve nya lagi Secara bentuk dan tampilan memang Acro Max akan lebih kokoh karena box frame nya ya Dan secara Evo X ini dia akan banyak ke curve Ada campuran sedikit box frame nya di sebelah sini teman-teman Jadi lebih banyak sudut-sudut halusnya ya Sudut-sudut melengkungnya di seri yang Acro X Dimana Acro X ini akan ada di all around atau racket-racket control ya Jadi diberikan banyak sudut sehingga frame nya ini nanti akan lebih stiff Ya ini akan jadi stiff dari ujung sini sampai ujung sini Sedangkan Acro Max dia diberikan box frame disini Dengan harapan dia akan stiff di bagian sebelah sini ya Tetapi dia akan lebih banyak ada fleksibel nya di across Terus membantu teman-teman melakukan ukuran smash itu Sudutnya akan lebih bagus atau lebih menukik lagi Dengan menggunakan sama-sama 72 grommet Tambahan juga ada teknologi isometrik teman-teman Di bagian atas head frame nya Jadi switch spot nya akan lebih besar Jadi tempat racket atau permukaan racket atau permukaan senar Yang ketemu cocks itu akan lebih besar Jadi lebih nyaman dalam permainan Untuk frame dia sama-sama kuat ditarik sampai 30 lbs 26 lbs sampai 30 lbs Itu adalah range spesifikasi tarikan yang direkomendasikan oleh Eagle Teman-teman jangan kemana-mana Abis ini saya ajak teman-teman untuk ukur aktual dari berat, swing weight dan balance point nya Micromax nya ini kita akan ambil satu Ini teman-teman yang warna hitam putih ini ya Untuk kita ukur Oke kita timbang ya beratnya ya Oke 4 U nya oke 81.5 gram Berapa swing weight nya? Yuk kita cek Beratnya ada di 85.5 Jadi lihat dari selisihnya memang cukup jauh ya teman-teman Antara berat sama swing weight nya Jadi nanti kita akan bisa lihat bahwa memang Oke Klasifikasi dari Acromech ini akan masuk ke racket-racket Power Balance point nya ada di 301 teman-teman Jadi memang dia head heavy Apalagi nanti ditambah dengan senar Ya mungkin akan ke 305 gitu ya Dan memang head heavy nya dapat Untuk Acromech yang kita bahas hari ini Oke Itu Acromech ya Next kita akan timbang Acro X Ya ini Acro X Warna hitam kuning yang kita akan timbang hari ini Beratnya Beratnya 80.9 Oke ya teman-teman ya Batas bawah dari 4 U nya ya Kita cek untuk Swing weight Swing weight nya ada di 82 Berarti hanya beda 1 point aja dari Beratnya Kita cek untuk balance point Balance point nya ada di 287 teman-teman Ke bawah ya beratnya ya Kalau ada yang bilang ini headlight bisa ya Tapi Eagle ini menempatkan Acro X ini sebagai racket Event balance ya Karena nanti memang kalau teman-teman tambah senar Ya dia akan bergeser ke arah 295 dan itu akan jadi racket control Nah itu ya hasil teman-teman ya timbangan kita hari ini Oke Acromech sudah Acro X sudah Jangan kemana-mana kita lanjut ke sesi berikutnya Jadi secara Kategori ya Hasil-hasil dari ukuran gitu ya Berat 4 U nya secara Spesifikasi masih oke Masih masuk dalam spesifikasi ya Kemudian untuk swing weight juga Swing weight nya secara Kategori Acro Max ya Itu memang sudah Memenuhi racket-racket power Jadi dari hasil perbedaan antara berat dan swing weight nya juga sudah masuk Swing nya itu berat Balance point nya juga udah oke di atas 297 ke atas ya teman-teman ya Itu sudah menandakan dia lebih banyak beban di ujung frame Apalagi kalau teman-teman pasang senar itu lagi berat lagi Jadi untuk teman-teman yang tenaganya kurang ya Tapi suka smash ya ini masih bisa dipakai teman-teman Masih enak banget dipakai ya Dan kemudian untuk yang Acro X memang secara balance ya 2,90an Kalau teman-teman pasang senar dia akan jatuh nanti ke 295an Nah itu memang racket-racket tipe-tipe yang diperuntukkan untuk racket-racket kontrol ya Secara feeling juga memang racket-racket ini memang seimbang Kalau kita pegang begini ya teman-teman ya Ya inilah tipe-tipe racket-racket spesifikasinya Untuk racket-racket kontrol atau all around ya Nah ditambah dengan bentuk frame yang stiff Jadi pengontrolan bola di lapangan itu akan jadi lebih baik Untuk smash gimana? Masih oke Kenapa? Shuff-nya masih fleksibel Masih bisa dibantu Memang tenaga yang dikeluarkan memang harus lebih besar dari yang Acro Max Karena balance-nya berbeda Itu teman-teman Acro Series yang kita punya hari ini Seharganya sama Dia harganya adalah Rp359.000 atau Rp360.000 Dan teman-teman akan mendapatkan yang pertama satu buah grip dari Eagle Ya langsung dari Eagle Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan satu buah senar Nih ya Senar Acro 6 Pro ya Dimana dia lebih mementingkan adalah rebound force atau daya pantul yang baik Heating soundnya juga tinggi dan kontrolnya juga bagus ya Dengan tebal 0,66 mili Ya untuk racket-racket kontrol Racket-racket cemes Senarnya yang repulsion atau reboundnya bagus Itu pasti enak untuk dipakai delapan Oke Saja Stencent 28 cukup Tercuali teman-teman yang emang Lebih mengarah ke provisional Ya mungkin bisa dinaikin ke 30 Tetapi Tarikan maksimal itu memaksa racket untuk bekerja maksimal Ya Dengan kerja maksimal pasti Endurance-nya dia akan lebih berbeda Akan lebih banyak Lebih cepat Misalnya untuk patah atau apa Dengan tension yang maksimal tinggi 30 Terbentur sedikit Ya juga pasti akan lebih cepat patah Dan terakhir Kita akan kasih teman-teman Satu buah Tas kain dari Eagle Kayak gini Ya Nah ini Teman-teman yang bisa dapatkan dengan harga 360 ribu aja Gimana cara belinya Teman-teman klik Ada link di bawah Yang langsung menunjukkan ke marketplace kita Ya Ada Tokpad, Shopee, Bli-Bli, Bukalapak, dan segala macemnya Ya Teman-teman order Kemudian bayar Kita langsung kirimkan ke rumah teman-teman Gitu Nah Teman-teman Itu ya review kita hari ini untuk Acro Series dari Eagle Semoga bisa menemui ekspertasi teman-teman Mengenai pertanyaan rakyat-rakyat Eagle yang ada di Fun Collection Terima kasih Sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe Sudah banyak kasih Banyak sumbangan Kritik, saran, dan segala macemnya Yang belum Sekali lagi Teman-teman bisa klik kembali di bawah Karena apa? Graf Dan aktifkan loncengnya Untuk dapatkan notifikasi terbaru dari video-video kita ya Oke Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam Sportivitas Selamat menikmati